Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, senang sekali pada hari ini, Kamis, tanggal 8 April 2021, kita sama-sama diajak mengikuti acara Kuliah Alkitab Malam atau Kalam. Temanya menarik sekali, bagaimana kita belajar bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, biarlah melalui Kalam ini, kita boleh bertumbuh di dalam iman, dan kita diperlengkapi Tuhan untuk dapat bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Bapak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lebih dahulu lagu Kasihnya Seperti Sungai. Saya membawa alat musik gitar ukulele untuk mengiringi kita nyanyi bersama-sama. Mari kita bergembira menyanyikan lagu ini. Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Di hatiku Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu panas Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Di hatiku Damainya Seperti Sungai Damainya Seperti Sungai Damainya Seperti Sungai Berkatnya Seperti Sungai Berkatnya Seperti Sungai Berkatnya Seperti Sungai Berkatnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu panas Berkatnya Seperti Sungai Di hatiku Amin Mari kita mempersiapkan hati kita, menyambut firman Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk belajar mendalami firmanmu sebentar lagi. Kami mau mengikuti acara kalam, kuliah Alkitab malam. Perlengkapilah hambamu ini melayankan firmanmu dan berkatilah pelayanan firman hari ini. Boleh sungguh-sungguh membawa kami kepada sebuah pemahaman yang baru untuk kami dipersiapkan menjadi saksi-saksi kebangkitanmu ya Tuhan. Terima kasih firman Tuhan biarlah menolong dan meneguhkan iman pengharapan kami. Kami siap sedia menyambut pelayanan firman Tuhan di dalam acara kalam di saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Inilah tema kalam saat ini, bagaimana kita dipersiapkan untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Firman Tuhan yang akan kita pergumulkan bersama dalam acara kalam malam ini dipilihkan dari kitab kisah para rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Ya, ayo ibu bapak kita sama-sama membuka hati untuk membaca firman Tuhan demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, Maka seluruh orang banyak yang sangat kehiranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri. Jadi, Allah Abraham, Ishak dan Yaakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi, kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi, dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yaitu, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Ibu Bapak terkasih, inilah tema pascah yang kita renungkan bersama-sama. Bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Ibu Bapak terkasih, kita sama-sama diajak untuk melihat dan merenungkan kisah peristiwa tentang seorang yang lumpuh sejak dari lahir. Dan itu sebabnya, entah oleh tetangganya atau entah oleh sanak saudaranya, laki-laki lumpuh ini tiap saat ia akan diajak datang kebaik Allah. Bukan untuk berdoa, tetapi untuk meminta-minta. Inilah, laki-laki yang selalu ditempatkan oleh sahabat kenalannya atau sanak familinya berada di dekat pintu baik Allah. Ia lumpuh sejak dari lahir. Apa kata Alkitab? Saat itu datanglah Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam ba'id Allah. Tapi orang lumpuh ini meminta supaya Petrus dan Yohanes memberi sedekah bagi kehidupannya. Dan kita tahu Alkitab mencatat, Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus bangunlah dan berjalanlah. Luar biasa. Dalam nama Yesus, laki-laki yang kakinya tidak punya kekuatan sama sekali, Laki-laki yang lumpuh sejak dari lahir. Sekarang ia percaya dalam nama Yesus. Ia berdiri dan ia mencoba untuk melangkah. Puji Tuhan. Laki-laki ini bersorak-sorak penuh sukacita. Ia terus menemani Petrus dan Yohanes pada saat ada di sekitar ba'id Allah. Apa kata Alkitab? Ayo Ibu Bapak, kita baca perikub yang kita renungkan pada hari Pascah ini bersama-sama ya. Yuk kita baca firman Tuhan begini. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, Maka seluruh orang banyak yang sangat kehiranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Petrus dan Yohanes. Di saat dikerumuni orang banyak yang terkagum-kagum, terheran-heran, terpesona. Sungguh mereka takjub melihat orang lumpuh itu sekarang bisa berdiri dan berjalan. Petrus mengingatkan, mengapa engkau menatap kami seperti ini? Lalu Petrus menjelaskan kepada orang banyak bagaimana sikap yang seharusnya mereka ketahui apa yang perlu mereka tahu. Ayo kita baca bersama-sama kisah Rasul 3 ayat 13 dan 14 bareng-bareng begini. Allah Abraham, Isaac dan Yaakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Saat itulah Petrus mau bersaksi bagaimana saat-saat kemarin. Orang-orang Yahudi inilah yang meminta untuk menyalipkan Yesus di hadapan Pilatus. Tapi Petrus tidak berhenti sampai di situ. Ada berita yang harus disampaikan dengan penuh keyakinan iman. Apakah itu? Ayo kita baca sama-sama ayat 15 dan ayat 16 ya Ibu Bapak. Sama-sama kita baca demikian. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus dan Yohanes. Memperkenalkan Yesus yang bangkit dari kematian. Sekalipun ia telah kamu salibkan. Namun Allah memberikan kebangkitan dan kehidupan. Yesus Allah yang bangkit. Allah yang hidup sekarang. Di dalam namanya ada mujizat kesembuhan. Untuk orang yang lumpuh ini. Sudaraku. Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes saat itu? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 17 dan ayat 18 sama-sama begini. Hai saudara-saudara. Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian. Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu. Dengan perantaraan nabi-nabinya. Bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ibu bapak. Lihatlah. Petrus saat itu segera menyaksikan. Seperti nubuat para nabi. Bahwa Mesias sang juru selamat akan datang. Tetapi. Ia akan ditolak dan harus mengalami penderitaan. Sekarang sang Mesias itu sudah datang. Dan dikenapi dalam diri Yesus Kristus. Lalu apa yang penting untuk dilakukan oleh orang banyak saat itu? Petrus memberitakan sikap yang harus dilakukan pada saat itu. Apa yang mesti diperbuat? Ayo kita baca sama-sama ayat 19 dan ayat 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Puji Tuhan. Petrus dan Yohanes mau memberkati orang-orang saat itu agar mengenal Yesus. Anak Allah yang telah bangkit dan hidup di dalam nama Yesus. Ada kuasa yang ajaib. Nah, ibu bapak, saudara ku terkasih. Inilah tema yang menarik. Bagaimana kita belajar untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Ibu bapak, saudara-saudara ku, saya tertarik dengan sebuah penelitian yang mau menunjukkan bagaimana di suatu tempat Mau didata orang-orang Kristen di wilayah tersebut. Lalu dikasih judul penelitiannya untuk kita ketahui. Apa yang perlu kita tahu? Dikatakan bahwa 10% orang Kristen ternyata tidak terdaftar di gereja. Oke. Kemudian angkanya tambah gede lagi. 20% orang Kristen itu tidak hadir dalam kebaktian. Ini penelitiannya dulu sebelum ada pandemi ya. Ternyata ada 20% orang Kristen itu gak suka pergi beribadah di gereja. Angka lebih tinggi lagi. 30% orang Kristen ternyata tidak berdoa dengan rutin. Doanya itu kalau ingat saja. Menarik. Angka mengejutkan lagi. Taukah kita? 40% orang Kristen tidak suka baca Alkitab tiap hari. Wow. Bahkan angka lebih gede lagi. 60% orang Kristen ternyata tidak memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dan angka yang mengejutkan lagi. 80% orang Kristen tidak terlibat melayani. Lebih suka duduk manis di gereja. Tidak terlibat kegiatan apapun. Dan tahukah kita? Angka yang sangat mengagetkan. 90% orang Kristen tidak pernah membawa jiwa baru. Tidak pernah mengajak orang yang belum mengenal Kristus untuk ikut mengenal Kristus. Tapi ada angka yang paling mengagetkan. Apa itu Pak Stefanus? 100% orang Kristen pengen mau masuknya ke sorga. Ibu Bapak sesuatu yang terima. Ibu Bapak sesuatu yang terkasih. Itulah penelitian dari sumber kriusit kontek. Sebuah data-data yang mau mengingatkan kepada kita. Tentang apa artinya menjadi Kristen yang sesungguhnya. Ibu Bapak tidak cukup kalau kita ini menyandang di KTP ditulis agama Kristen. Tidak jaminan betul kehakku Kristen sungguhan. Sama seperti kalau kita menyebut nama sebuah merk mobil. Saya kagum kalau lihat mobil Pajero Sport. Apalagi warnanya kayak gini ya gagah banget. Seperti ya mobil Pajero Sport. Kalau ingat nama Pajero pasti kita ingat mobilnya seperti ini. Kerennya. Tapi benarkah tiap menyebut nama Pajero itu pasti mobilnya keren? Oh belum tentu. Karena ada orang yang pakai nama Pajero untuk menulis di opletnya itu panas. Jobonjeru ya. Panas baik di dalam maupun di luar. Di luar dan di dalam sama-sama panasnya. Mengapa orang Kristen tidak bersaksi? Ibu Bapak ada yang mengatakan pendapat pertama. Pandangan ini menyatakan bahwa bersaksi adalah memberitakan isi Alkitab. Jadi yang bersaksi itu berarti itu tugasnya pendeta, tugasnya majelis, tugasnya aktivis gereja yang hafal isi Alkitab. Ada lagi yang mengatakan kalau ditanya mengapa orang Kristen tidak bersaksi? Ia menjawab karena aku tidak tahu caranya bersaksi. Daripada enggak tahu caranya lebih baik aku diem saja. Atau ada lagi ketika orang ditanya mengapa? Engkau sebagai orang Kristen tidak bersaksi. Ia akan jawab dengan jujur. Aku takut dengan resikonya. Kalau ditolak, kalau aku dimusui, kalau aku diusir, kalau aku mengalami penganiayaan atau bahkan di penjara. Ibu Bapak yang terkasih. Sekarang kita bertanya-tanya. Benarkah demikian? Ada tanda-tanya yang terus berputar di hati dan di dalam hidup kita. Benarkah pendapat-pendapat itu? Lewat acara pasca hari ini, saya mau tunjukkan kepada ibu Bapak sekalian. Taukah kita? Bahwa tugas bersaksi itu adalah tugas bagi semua pengikut Kristus. Sengaja, saya pilih foto di mana orang berkerumun begitu banyak sebelum masa pandemi. Apakah itu termasuk ada fotoku di sana? Coba ibu Bapak lihat, apakah aku ikut ada di sana? Sebagai pengikut Kristus. Bahwa tugas bersaksi itu adalah tugas bagi semua pengikut Kristus. Dan menarik, hari ini saya mau tunjukkan sekaligus kepada kita sekalian. Kalau ditanya, bersaksi itu bagaimana dan apa isinya? Dengan mudah kita katakan, bersaksi itu kita hanya menceritakan pengalaman iman. Apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita rasakan bersama dengan Kristus. Itu yang akan kita ceritakan. Tidak harus menceritakan isi-isi ayat-ayat Alkitab. Tapi ceritakan pengalaman imanmu, pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah keluargamu. Lalu, hari ini kita diajak untuk bersaksi tentang siapa. Tentang Kristus yang bangkit dari kematian. Kubur telah kosong. Berarti, Kristus itu Allah yang hidup. Kalau Allahku adalah Allah yang hidup, maka berarti ketika aku berdoa, berseru-seru, Allah sanggup mendengarkan doaku. Bahkan, ketika aku dalam kesusahan dan kesedihan, aku berdoa sambil menangis. Allah yang hidup, itu Allah yang bisa melihat tetesan air mataku. Bahkan karena Ia adalah Allah yang hidup, maka Ia adalah Allah yang bisa menuntun tanganku, menggandeng hidupku. Bahkan, karena Ia Allah yang hidup, maka Ia menjadi Allah yang bisa berjalan menemani hari-hari hidupku ini. Itu yang akan kita ceritakan. Pengalaman bersama Kristus yang bangkit. Pengalaman iman didampingi, ditemani oleh Tuhan. Waktu kita sehat ataupun waktu kita sakit. Waktu kita senang maupun waktu kita susah. Bagaimana Tuhan itu hadir di dalam hari-hari hidup kita. Bukankah dunia membutuhkan kisah-kisah pengalaman iman yang luar biasa seperti ini? Bila kita diajak untuk memikirkan tentang kisah pengalaman iman bersama Tuhan. Saya tertarik dengan sebuah kesaksian tentang kisah dibalik sukses toko beras Feng Yu di wilayah Tiongkok Utara. Ada cerita yang menarik tentang toko beras Feng Yu yang satu ini. Pemiliknya seorang bapak tua digambarkan seperti gambar ini ya. Satu kali sebelum ia mengawali dan membuka toko berasnya. Bapak tua ini bermaksud mengundang seorang ahli pembuat neraca timbangan. Dengan pesan, tolong aku dibuatkan timbangan yang beratnya satu kilo sama dengan lima belas setengah kati saja. Padahal ukuran resmi satu kilo itu sama dengan enam belas kati. Berarti bapak tua yang mau buka usaha toko beras ini bermaksud curang. Lalu dia menjanjikan kepada ahli pembuat timbangan tadi. Engkau akan kuberi upah uang sejumlah seratus tael. Menarik sekali kisah cerita ini. Ibu bapak, tahukah kita? Pada saat bapak tua ini sedang bercakap-cakap dengan ahli pembuat timbangan. Tanpa ia tahu menantu perempuan yang adalah seorang Kristen. Mendengar percakapan ayah mertuaku dengan ahli pembuat timbangan tadi. Sang menantu yang adalah seorang anak Tuhan ini sedang menjahit di dalam kamar. Percakapan papah mertuanya dengan ahli pembuat timbangan itu terdengar semua oleh menantu perempuan ini. Pada saat sang ayah mertua mulai pergi sudah memberi uang kepada ahli pembuat timbangan itu. Tiba-tiba menantu perempuan yang adalah seorang anak Tuhan ini segera mendatangi ahli pembuat timbangan itu dan berkata apa? Pak, maaf ya pak, mertuaku itu sudah tua mungkin pikirannya agak kacau tadi. Tadi pasti salah ucap. Mohon bapak membuatkan timbangan yang ukuran beratnya. Tolong satu kilo dibikin sama dengan enam belas setengah kati. Nanti saya berikan ongkos upah dua ratus tail. Tapi janji ya pak, bapak gak boleh memberitahukan hal ini kepada ayah mertuaku. Jadi ternyata sang menantu perempuan ini tidak ingin membuat timbangan yang curang. Malah timbangannya itu ditambahi, dilebihi. Harusnya satu kilo sama dengan enam belas kati. Ini malah ditambah satu kilo. Tolong dijadikan ukurannya itu sama beratnya dengan enam belas setengah kati. Dan ini upah dua ratus tail untuk bapak. Ahli pembuat timbangan itu menerima uang dari menantu perempuan ini. Dan berjanji, aku siap membuat ukuran timbangan yang lebih dari jujur. Satu kilo sama dengan enam belas setengah kati. Luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika timbangan itu sudah diantar, sudah siap. Maka toko beras ini siap operasional. Di awal tahun baru. Luar biasa. Apa yang terjadi? Dalam perkembangan beberapa waktu kemudian. Usaha perdagangan toko beras feng yu makin lama makin maju. Makin lama sangat disukai banyak pelenggan. Bahkan toko beras feng yu ini makin lama makin laris. Mengalahkan toko-toko beras lainnya. Lihat angka grafiknya paling menonjol, paling tinggi. Seperti itu. Luar biasa. Perjalanan waktu kalau dulu toko beras ini dibuka di awal tahun. Sekarang adalah saat mau tutup tahun di akhir tahun. Bagaimana Pak Tua mau mengumpulkan semua anggota keluarga besar toko beras feng yu. Untuk merayakan malam tutup tahun dan rapat keluarga. Menarik sekali, sang pemilik toko beras feng yu itu meminta semua anggota keluarganya duduk berkeliling di sekitar meja makan besar untuk sekaligus rapat keluarga. Sebelum acara rapat keluarga dimulai. Maka Bapak Tua sang pemilik toko itu karena sangat bergembira. Ia memunculkan pertanyaan teka-teki kepada semua yang hadir dalam pertemuan keluarga itu. Jadi dia memunculkan pertanyaan. Dia ingin tahu siapa yang bisa menebak. Bagaimana toko beras feng yu kepunyaan kita ini bisa membuat hidup kita sekarang kaya raya. Apa jawab anggota keluarga. Senang sekali dikasih pertanyaan teka-teki macam itu. Maka semua anggota keluarga berebutan berbicara. Ada yang mengangkat tangan mengatakan, oh aku tahu jawabnya. Ini pasti karena berkat perlindungan Tuhan. Sehingga toko beras kita bisa terus beroperasi dengan baik lancar. Pak Tua itu cuma tersenyum. Ada lagi yang duduk di pojok sana angkat tangan mengatakan, aku tahu jawabnya. Karena lokasi toko beras kita ini sangat strategis. Jadi mudah dikunjungi oleh semua pengunjung. Pak Tua ini pun cuma tersenyum. Dan juga ada anggota keluarga mengangkat tangan mengatakan, pasti ini karena kerjasama dari seluruh anggota keluarga yang solid, yang rukun, yang mau kerja keras bersama-sama. Pak Tua ini akhirnya menggeleng-gelengkan kepala. Dia jawab, aku harus berkata jujur. Jawaban kalian semuanya itu salah. Aku kasih tahu ya. Kita bisa kaya raya seperti ini karena timbangan. Semua anggota keluarga di situ kepingin mendengar. Kaya karena timbangan. Ya. Lalu pemilik toko beras venue, Bapak Tua ini bercerita. Taukah engkau, timbangan di toko kita itu sudah aku kecilkan ukuran beratnya. Aku sudah pesan kepada pembuat timbangan supaya satu kilo dikurangi beratnya dengan nilai cuma 15,5 kati. Jadi, setiap kali toko kita menjual satu kilogram beras, maka bobotnya berkurang setengah kati. Setiap hari menjual ratusan bahkan ribuan kilo beras. Bayangkan, kita mendapat untung banyak sekali. Itu yang membuat kita menjadi keluarga yang kaya. Luar biasa bukan? Mendengarkan cerita penuturan dari sang ayah. Maka segenap anak cucu sangat takjub. Dan semua yang datang di situ memuji akalnya orang tua mereka yang begitu amat hebat menurut ukuran perdagangan. Nah, mendengarkan perkataan seperti itu, Pak Tua, sang pemilik toko beras Feng Yu merasa dirinya bangga. Merasa diriku hebat, merasa diriku cerdas. Sampai berulang-ulang, Pak Tua yang satu ini mengelus-elus janggutnya yang panjang. Ibu Bapak, apa yang terjadi? Pada saat itu, tiba-tiba sang menantu perempuan perlahan-lahan bangkit berdiri. Dan dengan suara yang sopan dan lemah lembut, Ia meminta izin untuk boleh berbicara dalam pertemuan malam tutup tahun itu. Ketika ia mendapatkan izin dari sang ayah mertua, Maka mulailah anak Tuhan yang satu ini bercerita. Keluarga terkasih, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Khususnya kepada ayah. Namun, sebelum saya memberitahukan kepada ayah, Saya berharap ayah Anda mau berjanji memaafkan kesalahan saya. Dan sang ayah yang sudah lanjut umur itu menatap wajah menantu perempuannya Dan ingin mendengar apa ceritanya. Setelah sang ayah mertua mengangguk-anggukkan kepala, Maka dengan lembut dan dengan sopan, Menantu perempuan yang adalah seorang Kristen ini, Mulai bercerita kepada semua keluarga tentang bagaimana dia Pada awal tahun kemarin ketika mau membuka usaha toko ini. Saya memberikan uang 200 tile, Lebih banyak kepada ahli pembuat timbangan. Dan saya meminta supaya timbangan di toko kita ini, Ukuran beratnya ditambah. Satu kilo sama dengan enam belas setengah kati. Lalu menantu perempuan ini melanjutkan kata-katanya. Bahwa ucapan ayah sangat tepat dan benar sekali. Kita menjadi kaya berkat timbangan yang kita pakai di toko kita. Timbangan kita setiap satu kilo mempunyai kelebihan berat setengah kati. Jadi semua pelenggan tahu bahwa kita ini berdagang sangat jujur. Kita adalah pedagang yang tidak pernah mau mencuri timbangan. Maka semua masyarakat akhirnya semua mau membeli beras di toko kita. Dan itu membuat usaha perdagangan beras menjadi makmur di tengah-tengah keluarga kita. Menantu perempuan ini melanjutkan kata-katanya. Walaupun setiap kilonya kita mendapat keuntungannya itu lebih sedikit. Tapi jika penjualannya itu omsetnya banyak. Maka keuntungannya akhirnya menjadi besar pula. Kita telah menjadi kaya raya berkat kejujuran yang kita tunjukkan kepada semua pelenggan. Wah apa yang terjadi? Sekarang seisi keluarga jadi lebih takjub lagi. Tapi sang papa tidak mau percaya begitu saja. Ia cepat-cepat mengambil bandul timbangan itu. Ia melakukan proses untuk timbangan ini harus diterah, diukur. Benarkah timbangan yang aku gunakan setiap hari untuk menjual beras ini bobot yang sebenarnya berapa. Dan ternyata ketika dia mengukur, betul ukurannya berat satu kilonya. Ternyata sama dengan enam belas setengah kati. Berarti timbangan ini lebih berat, sungguh-sungguh daripada dibandingkan dengan ukuran berat aslinya. Pemilik tua ini tercengang kaget. Dia tidak bisa berkata apapun. Lalu malam itu seusai makan malam, ia berjalan masuk ke dalam kamarnya. Apa yang terjadi? Besok pagi adalah tahun baru. Maka sang ayah meminta semua anggota keluarga berkumpul untuk sarapan pagi. Tepat di awal tahun baru, tanggal 1. Pemilik yang sudah lanjut umur ini mengumpulkan anggota keluarga. Lalu ia melepaskan kunci kasir yang terikat di pinggangnya. Dan ia berkata, Semalam saya sudah memikirkan dan pagi ini saya telah memutuskan bahwa mulai sekarang ini aku menyerahkan kendali toko ini kepada menantu perempuanku yang hebat. Ibu Bapak, Saudara-saudara ku terkasih, dari kisah ini sekarang kita mau diajak untuk sungguh-sungguh menghayati tentang panggilan hidup kita. Bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan iman kita sebagai anak Tuhan? Melalui cerita-cerita macam apa yang bisa kita bagikan dalam masa pandemi ini kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita untuk bertemu pasti belum bisa. Karena ini masih masuk dalam masa pandemi. Namun, kita masih bisa menggunakan gadget kita, menggunakan handphone kita, whatsapp kita untuk saling menyapa, untuk saling mengingatkan. Bahkan, untuk berkisah tentang bagaimana Kristus yang bangkit itu menemani hidup keluarga kita. Kristus yang bangkit ternyata adalah Tuhan yang memberkati kehidupan rumah tanggaku. Kita bisa berkisah bagaimana Kristus yang bangkit telah menyembuhkan dan menolong aku. Sehingga hidupku masih diberi umur panjang di tengah masa pandemi. Dan kita masih bisa bercerita banyak kisah bagaimana berkat Tuhan tidak pernah habis. Berkat Tuhan selalu tersedia di dalam masa-masa yang sangat sulit sekalipun. Ayo Ibu Bapak, kita belajar menggunakan waktu saat ini untuk kita terus bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Biarlah semangat ini mengubarkan diri kita sungguh-sungguh memaknai umur anugerah Tuhan ini. Kita berani berkata Tuhan, kalau memang engkau memberi aku umur panjang. Pakailah aku menjadi jalan berkat bagi siapapun. Pakailah hidupku ini Tuhan memancarkan cahayamu. Biarlah aku menjadi saluran berkat bagi siapapun yang sedang risau dan hidupnya penat. Itulah lagu yang kita nyanyikan bersama saat sekarang ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama demikian. Taruh tanganmu di dadahmu. Pakailah aku jalan berkatmu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagimu. Siapa yang risau penat. Angkat tanganmu. Pakailah aku jalan berkatmu. Memancarkan cahayamu. Letakkan tanganmu. Letakkan tanganmu di dadahmu. Buatlah aku saluran berkat. Bagi siapa yang risau penat. Mari kita berkatmu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kau panggil kami. Kau ingatkan kami tentang tugas panggilan iman kami. Menjadi saksi saksi saksimu yang hidup. Kami boleh mewartakan tentang cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami diperlengkapi olehmu. Untuk terus mengkisahkan tentang cintamu yang tidak pernah berakhir. Pakai hidup kami Tuhan. Membawa bukti yang nyata. Bahwa ada Kristus dalam hidup kami. Ada Kristus yang bangkit di tengah-tengah keluarga kami. Kami siap untuk diutus Tuhan. Mewartakan semua kasih cintamu. Kami siap diperlengkapi Tuhan. Untuk bersaksi bagi hormat kemuliaan namamu. Mari Tuhan dalam masa pandemi ini. Semangat kami tetap berkobar dan bernyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan semua anakmu yang mengikuti kalam saat malam ini. Kami boleh mengambil komitmen. Agar hidup kami kami dedikasikan. Untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Berkati anak-anakmu Bapak. Inilah rangkaian doa permohonan kami. Kami satukan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semuanya siap dan bersepakat. Untuk bernyanyi dan mengatakan iman kami demikian. Pakailah aku jalan berkatmu. Memancarkan cahayamu. Letakkan tanganmu di dadahmu. Buatlah aku saluran berkat. Bagi siapa yang risau benar. Amin. Ibu bapak susuraku. Mari kita mengakhiri acara kalam saat ini. Untuk kita sama-sama punya sebuah kesepakatan. Bahwa hidupku mesti menyatakan Yesus yang bangkit. Lewat sebuah lagu di dunia yang penuh cemar. Mari kita nyanyi penuh semangat. Suka cinta. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu. Hiduplah salah dan benar. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka. Dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Amin. Sampai kita bertemu dalam acara kalam berikutnya. Tuhan memberkati salam sehat buat kita semua. Amin.